Salam, salam. Salam, ibu-ibu. Salam. Selamat sore, selamat datang. Salam, Cin. Bu Flora. Selamat sore. Amin, amin. Sedikit. Halo, Cin. Sakit apa, ibu Flora? Selamat mencahun. Bu Flora, tiba jatuh dia. Oh, kesian. Jatuh di kamar mandi. Mas, kesian. Silahkan, Bu Lusi. Kita udah mau mulai ya, ibu. Selamat sore, ibu-ibu. Cantik-cantik semua. Selamat datang. Selamat berhimpun kembali di bulan September tahun 2020 ini. Kita boleh ada di awal minggu pertama, tanggal 4 September di Bina Tuhan Yesus yang berkati kita semua. Kita ada dalam keadaan sehat-sehat. Kita mau mulai ibadat pada sore hari ini. Sebelumnya, mari kita bersaata dulu, si Cenang. Mari kita bersaata dulu. lagu pertama, bertemu dengan kasihnya sebanyak dua kali. bertemu dalam kasihnya, bertemu dalam manugranya, bersuka jika semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihanku. Mari bersuka jika semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya, bertemu dalam manugranya, bersuka jika semua di dalam rumah Tuhan. Tuhan cinta dan mengasihanku. Tuhan cinta dan mengasihanku. Mari bersuka jika semua di dalam rumah Tuhan. Tuhan cinta dan mengasihanku. Maaf Tante Lucy, buka suaranya. Ya, yang kedua, Bapak, kau sungguh baik. Dua kali ya, Bupen. Terima kasih. 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 Bapak di surga. Terima kasih. 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 Yang ulang tahun Siapkan Kak Gre Buka suaranya Sudah Selamat sore Ibu-Ibu Yang baik hati Dan tidak sombong Terima kasih kesempatan Pada saya Untuk memberikan Kesaksian sedikit Pertama tentu saya mengucap syukur Pada Tuhan Atas segala kebaikannya Sehingga hari ini saya bisa Mencapai umur 59 tahun Jadi 60 ya Bu Flora Belum Bu Flora soalnya udah pagi-pagi Dan daftarin aja Kalau mau ikut Lansia kenapa enggak Yaitu mengucap syukur Kemudian juga Saya juga mengucap syukur Jadi Karena kemarin Mulai tanggal 1 September Dita udah Dapat kerjaan Jadi Dan Saya jadi Ingat ya bahwa Kita itu kok Mengucap syukur Karena ulang tahun Dapat kerjaan Padahal Begitu banyak Di sekitar kita Yang perlu kita syukur ya Hal-hal yang Orang bilang Remet teme Kecil-kecil Tapi sebenarnya itu Besar banget Kalau kita Mengalami Sesuatu yang Seperti kemarin Saya ada Di Sumitin juga Ada Yang kena Covid Yang dia bilang Dengan dia kena Covid Dia sembuh Dia sangat Mengucap syukur Setiap pagi Dengan nafas Yang diberikan Karena ketika dia Covid Dia bernafas Susah sekali Dan Dia itu Selalu Tuhan Kalau saya sembuh Tuhan Kadanya Dia akan mengucap syukur Dengan nafas Pemberian Tuhan Dan ketika dia sembuh Sekarang dia melakukan itu Dia share kemana-mana Karena Memang Salah satu Ungkapan syukur itu Adalah dengan Kita menceritakan Kebaikan Tuhan Kepada Setiap orang Iya kan Jadi Bersyukur Di PW ini ada Ruang kesaksian Diberikan kesempatan Karena memang Kita diperintahkan Tuhan Untuk selalu Menceritakan Kebaikan Tuhan Ya Agar supaya Orang-orang Juga akan Lebih Dikelatkan Imannya Kalau kita Lihat di Maskur 103 Itu dikatakan Pujilah Tuhan Hai jiwaku Dan janganlah Melupakan Kebaikannya Kebaikan Tuhan Itu banyak banget Saya juga Merasakan itu Kebaikan Tuhan Itu banyak sekali Tidak terhitung Kalau kita mau Coba hitung-hitung Tidak terhitung Jadi Saya belajar Kemarin itu Dan tentu Kedepannya Bahwa saya harus Mengucap syukur Dengan apapun itu Mengatakan Begini Saya selalu Mengucap syukur Tapi dalam Kenyataan yang kita Ucap syukur itu Saya Bukan 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 ibu-ibu Yang saya Ucap syukur itu Yang kelihatan Besar Yang saya Tidak berasa Yang kecil-kecil Bahwa Sebenarnya Yang reme-teme itu Lebih banyak lagi Daripada yang Besar-besar itu Jadi Sore ini Saya jadi Mengajak Ibu-ibu Agar supaya Marilah kita Selalu Mengucap syukur Karena Kebaikan Tuhan Kita selalu Ketika kita Mengucap syukur Kita selalu Mengingat-mingat Kebaikan-kebaikan Yang Tuhan Sudah berikan Kalau ini Di Masmur itu Yang Daud itu Daud mengatakan Mengingat kebaikan Tuhan Karena dalam Hidupan Daud Tuhan kita tahu Begitu banyak Berkali-kali Dia jatuh Tetapi berkali-kali Tuhan nangkat dia Makanya dia bisa Mengatakan itu Bahwa Jangan lupakan Kebaikannya Nah itu juga berlaku Buat kita Begitu banyak Tuhan sudah Berikan kebaikan Pada kita Kita bisa berada Di sini Seorang ini Semua dengan Sehat Itulah kebaikan Tuhan Tidak semua orang Bisa mendapatkan Suka-cita Seperti ini Terima kasih Ibu-ibu Selamat beribadah Terima kasih Bu Gek Luar biasa Saksianya 59 tahun Wow Menuhi lansia Ya saya Ayo Siapa lagi Ada lagi Benis Saya Bu Oh ya Boleh silahkan Saya Saya mau Menyaksikan Persaksi Untuk Kebaikan Tuhan Tahun 2000 Tahun Lalu Bulan Februari Saya Dioperasi Pengangkatan MIOM Sekarang Saya merasakan Kenapa Dulu Saya Begitu dokter Bilang Harus Operasi Saya langsung Bilang Iya Operasi 100% Saya langsung Mau dioperasi Dan justru Saya yang justru Bertanya ke Jatuhannya dokter Kapan dokter Bisa Secepatnya Sekarang Saya baru Merasakan Kenapa Saya Dulu Mau Dioperasi Itu juga Karena Karena Apa ya Saya bilang Karena Tuntunan Tuhan Yang memantapkan Hati saya Sekarang Dengan Kondisi Pandemi Sekarang Ini Yang Kita harus Menjaga Stamina Kita harus Menjaga Imun Kesehatan Saya Tidak Merasakan Lagi Seperti Sebelum Saya Operasi Yang Kalau Saya Setiap Menstruasi Itu Bisa 10 Hari Setiap Malam Saya Bangun Harus Ganti Pembalut Sampai 4-5 Kali Pembalut Dan Itu Membuat Saya Bangun Pagi Itu Akan Kelihatan Capek Lemah Gitu Kalau Sekarang Kondisi Sekarang Saya Bayangkan Kalau Seandainya Saya Belum Operasi Kondisi Saya Akan Tidak Baik Dengan Pandemi Sekarang Tidak Akan Stamina Tidak Akan Baik Jadi Sekarang Saya Merasakan Dan Bisa Mengatakan Terima Kasih Tuhan Semua Baik Tuhan Ternyata Maksud Tuhan Ternyata Baik Untuk Saya Untuk Kesehatan Saya Jadi Itu Yang Bisa Saya Saksikan Apapun Yang Sekarang Saya Hadapi Dari Dulu Sekarang Untuk Kedepannya Juga Tuhan Saya Percaya Tuhan Akan Membuat Semua Akan Baik Terima Kasih Terima Bagaimana Tetapi Kemeliharaan Tuhan Luar Biasa Ini Saya Rasakan Bagaimana Tuhan Menolong Saya Walaupun Kadang-kadang Kita Tersakiti Di hari Senin Kemarin Sore Saya Lagi Mandi Terus Biasanya Saya Kalau Gosok-gosok Kaki Telapak Kaki Itu Saya Duduk Di pinggir Batep Tapi Ternyata Kemarin Itu Agak Kebelakang Jadi Sehingga Saya Tidak Stabil Tubuh Saya Akhirnya Saya Kebalik Kebalik Kebelakang Di Dekat Batep Itu Ada Meja-meja Kecil Tempat Majalah Lalu Kepala Saya Kebentur Ke Ujung Meja Itu Ujung Meja Itu Metal Jadi Kencang Sekali Saya Jatuh Lalu Gak Ada yang Lihat Terus Akhirnya Suami Datang Saya Di Angkat Terus Ternyata Kepala Saya Sudah Penyot Sekali Sepertiga Dari Sebelah Kanan Terus Suami Pencet Supaya Kembali Lagi Darahnya Akhirnya Saya Habis Mandi Di Kompres Segala Macam Yang Saya Syukur Memang Sakit Semua Badan Saya Sakit Pinggul Sakit Semua Sakit Terus Abis Itu Saya Berdoa Karena Padahal Yang kena Benturan Itu Metal Tapi Tidak Tergarah Tidak Terluka Kalau Seandainya Terluka Kepala Ini Banyak Saraf Saraf Jadi Bisa Tidak Tau Gimana Jadi Tetap Walaupun Memang Sakit Tapi Saya Mengucap Syukur Karena Tuhan Membuat Saya Tidak Sampai Terluka Dan Itu Menjadi Pembelajaran Bagi Saya Supaya Saya Lebih Hati-hati Lagi Saya Berpikir Ya ampun Tuhan Saya Sudah 66 Tahun Baru Ini Kepala Saya Kepentok Sampai Jepitan Rambut Saya Itu Patah Jadi Habis itu Dikompres Kasih Obat Selama Tiga Hari Dikompres Terus Ya Puji Tuhan Sekarang Sudah Tinggal Sedikit Saja Yang Agak Sakit Cuman Agak Memar Cuman Beberapa Hari Memang Badan Juga Sakit Dibalur Semua Dengan Untuk Otot Otot Karena Tidak Ada Yang Tukang Urut Tidak Berani Jadi Paling Kasih Krim Dipijit Dengan Begitu Ya Puji Tuhan Sekarang Berangsur Angsur Semua Saya Mengucap Syukur Dan Itu Menjadi Pembelajaran Bagi Saya Supaya Saya Lebih Hati Hati Lagi Apapun Yang Kita Kerjakan Harus Selalu Fokus Kadang-kadang Kita Buru-buru Jalan Apa Itu Padahal Untuk Usia-usia Sampai Sekarang Ini Ya Sudah Mesti Ekstra Hati-hati Karena Sedikit Tersenuh Otot Juga Bisa Sakit Saya Mungkin Syukur Tuhan Menjaga Dan Memelihara Bahkan Hari Lepas Hari Saya Merasakan Kemulian Dan Itu Menjadi Peringatan Bagi Saya Untuk Saya Lebih Berhati-hati Dan Fokus Kepada Apa Yang Kita Kerjakan Terpujilah Nama Tuhan Amin Terima kasih Ibu Flora Tuhan Berhati Sehat Ya Bu Amin Aku Mau Sedikit Bu Lusi Silahkan Jadi Shalom Ibu-ibu PW yang Dikasih Tuhan Yesus Saya Juga Sama Kayak Bu Mita Kemarin Tahun Lalu Saya Kan Saya Pikir Saya Nggak Enak Sesek Sesek Terus Terus Saya Harus Apa Namanya Saya Harus Minum Kayak Obat Herbal Atau Apa Akhirnya Saya Putuskan Tahun Lalu Itu Itu Kalau Nggak Salah Bersamaan Dengan Pak Almarhum Pak Heder Juga Yang Sering Ke rumah Sakit IMC Itu Dan Kemudian Saya Kesitu Saya Berobat Kesitu Karena Dokter Paru Paru Itu Ada Disitu Terus Saya Berobat Kesitu Dikasih Tahu Juga Ibu Berangkali Ibu Juga Di Ronsen Segala Di USG Ibu Juga Harus USG Jantung Dan Apa Namanya Akhirnya Setelah Hasil Dan Periksa Dahak Gitu Yang Benar-benar Harus Diperiksa Itu Saya Gak Tahu Kenapa Tahun Lalu Itu Saya Pengen Tuntaskan Maksudnya Biarin Tunggu Juga Lama Tunggu Juga Lama Saya Tetap Pikir Ini Kesempatan Karena Kita Sudah Ada Di Jadwal Dokter Ahli Jantung Ahli Paru Jadi Saya Jalanin Semua Itu Dan Kemudian Saya Merasakan Bahwa Setelah Saya Dikasih Obat Dan Saya Juga Jadi Lega Karena Hasil Ronsen Hasil USG Itu Hasilnya Ternyata Cukup Bagus Tidak Ada Masalah Jadi Saya Pikir Bagus Banget Ini Dokter Ibu Cuman Ini Dikasih Tahu Apa Yang Terjadi Di Paru Paru Saya Makanya Saya Suka Sesek Dikasih Juga Obat Dan Vitamin Harus Minum Vitamin Seperti Ini Yang Saya Mau Kasih Tahu Kalau Misalnya Seperti Bumita Kalau Misalnya Saya Nggak Jalanin Tahun Lalu Itu Dan Tiba-tiba Dan Sekarang Tanpa Kita Tahu Di Tahun Ini Kita Kena Serangan Dari Covid Yang Menyerang Paru Paru Jadi Itu Memang Saya Percaya Banget Itu Semuanya Sudah Apa Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Tuhan Berikan Hikmat Untuk Ini Kenapa Harus Males Kalau Kita Bisa Berobat Kenapa Kita Harus Males Malesan Padahal Kita Apalagi Pakai BPJS Sudah Bayar Cuma Kalau Males Aja Untuk Melangkah Untuk Berobat Itu Kerugian Ada Di Diri Kita Sendiri Jadi Saya Mengucap Syukur Kepada Tuhan Kalau Saya Sudah Melakukan Pengobatan Dari Tahun Lalu Itu Sehingga Saat Sekarang Pada Saat Sekarang Justru Covid Ini Menyerang Bagian Paru Paru Saya Merasa Lebih Nyaman Bahwa Saya Sudah Berobat Seperti Itu Dulu Saya Nggak Bisa Ngebayangin Kalau Sekarang Dengan Saya Masih Sesak Sesak Mungkin Kalau Saya Kedokter Langsung Kali Dibawa Ke Wisma Atlet Kali Gitu Ya Tapi Puji Tuhan Inilah Semuanya Tuhan Berikannya Tuhan Enggak Kamu Harus Melakukan Ini Dan Kita Dengar Apa Yang Kalau Kita Minta Tuhan Tuhan Taruh Di Hati Kita Kita Lakukan Karena Itu Adalah Untuk Kebaikan Kita Sendiri Terpujilah Tuhan Terima Kasih Sekian Terima kasih Terima kasih Bu Esther Bu Flora Bu Grace Itulah Kita Kalau Terus Tuhan Terus Selalu Melindungi Kita Dari Segala Macam Marah Bahaya Apalagi Virus Sekarang Sebegin Cepat Biarlah Kalau Kita Sudah Diberi Tanda Tuhan Berarti Kita Dibabaskan Dari Segala Hal-hal Yang Tidak Diingini Makanya Jangan Jauh-jauh Dari Persukut Tuhan Sehingga Kita Saling Mendoakan Satu Dengan Yang Lain Ketamu Iren Selalu Begitu Ya Mari Kita Masuk Firman Tuhan Pada Sore Hari Ini Kita Angkat Ujian Ujilah Aku Tuhan Ada Lagunya Yus Terima Tuhan 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 Pujilah aku, Tuhan, cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, Tuhan, aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranku. Ku nyanyi, oh sana, bagi rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan ku antar, kau layak disembah. Ku nyanyi, oh sana, bagi rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan ku antar, kau layak disembah. Ibu-ibu mari kita berdoa sebelum kita membaca dan kita renungkan firman Tuhan sore hari ini. Mari berdoa. Bapak yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Dan roh Allah yang kami percaya akan menuntun kami ketika sebentar nanti kami akan membaca bagian firman Tuhan dan kami merenungkannya. Biarlah hati pikiran kami dipenuhi oleh kuasa rohmu yang kudus. Agar kami dapat mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam hidup kami. Dan terlebih daripada itu, Tuhan rohmu menuntun kami untuk menjadikan firman Tuhan ini landasan hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus kami sebagai ibu-ibu dalam kami menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Biarlah kami tetap percaya tangan Tuhan menaungi kami, menopang kami. Sehingga apapun persoalan hidup yang kami hadapi, apakah itu sakit, penyakit, atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga kami, kami imani. Tuhan engkau lah jawaban atas setiap persoalan yang kami hadapi. Untuk itu Tuhan, tolong kami untuk kami mengerti dengan baik. Isi hati Tuhan melalui firmanmu sore hari ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu-ibu. Yuk suara saya kedengeran kan ya. Mari kita buka bagian firman Tuhan yang kita renungkan. Dari keluaran pasal 3, saya tidak akan baca keseluruhan ayat. Saya hanya ambil bagian yang akan menjadi fokus perenungan kita. Keluaran pasal 3, kita baca ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-10. Pasal 3 ayat 10. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca untuk kita. Keluaran 2 ayat 23. Musa diutus demikian firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong. Karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Isaac, dan Yaakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu keseberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk mengeriksanya berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa dan ia menjawab, ia Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kedus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Isaac dan Allah Yaakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ketempat orang Kanaan, orang Hed, orang Amori, orang Peris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Amin. Kita sampai di situ perikop pembacaan kita untuk ibadah peleh sore hari ini. Dan ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masih membahas tema Tidak Lagi Kelaparan Tetapi Berlimpah Susu dan Madu. Tentunya tema ini Tidak Lagi Kelaparan Kemudian Mengalami Kelimpahan Susu dan Madu, itu diangkat dari perjalanan hidup bangsa Israel. Apa yang menjadi janji Tuhan di dalam keberadaan hidup mereka. Kalau kita lihat perjalanan hidup orang Israel ibu-ibu, mulai dari pemanggilan Abraham, karena Abraham itu bapak leluhur mereka ya. Mulai dari pemanggilan Abraham sampai Isa, Yaakub, bahkan sampai mereka berada di tanah Mesir dan keluar di bawah kepemimpinan Musa. Satu hal yang kalau kita baca bagian kejadian sampai dengan keluaran, satu hal yang mau dikatakan oleh firman Tuhan di dalam sejarah kehidupan Israel ini adalah janji Tuhan itu selalu digenapi tepat pada waktunya. Meskipun terkadang kita lihat manusia dalam hal ini Israel, mereka terkadang salah mengartikan atau salah mengerti akan janji Tuhan atau apa yang Tuhan katakan bagi kehidupan mereka. Saya kasih salah satu contoh, waktu Tuhan memanggil Abraham, Tuhan katakan keluar dari tanah kelahiranmu, pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Lalu Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar. Kalau bilang bangsa besar kan berarti Abraham akan punya keturunan yang sangat banyak. Abraham setidaknya dari janji Tuhan itu saja, secara mata jasmani Abraham bisa merasakan, kalau Tuhan janji saya punya bangsa besar, pasti saya punya anak yang banyak. Tetapi yang terjadi, Abraham punya anak berapa ibu-ibu? Coba angkat jari, ini bukan pilkada ya. Abraham punya dua orang anak yang pertama itu dalam kondisi yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan janji Tuhan. Tapi Ishak, dia hanya memiliki Ishak yang adalah alur dari janji Tuhan. Artinya kalau pikir secara akal manusia, katanya mau jadi bangsa besar, tapi anak cuma dikasih satu, kira-kira gitu ya. Yang terjadi pertama itu, yang kedua Abraham sudah tua, waktu dia menerima Ishak. Artinya secara kasat mata, mengerti akan janji Tuhan itu sesuatu yang, kalau kita pakai mata jasmani kita akan katakan, ah Tuhan ini main-main saja. Tetapi yang terjadi, dalam perjalanan hidup keturunan Abraham mulai muncul Ishak. Bahkan Ishak saja Tuhan minta persembahkan dia untuk Tuhan. Dan Abraham lakukan itu. Artinya kita lihat bagaimana Abraham, meskipun ada bagian-bagian kesalahan yang dia lakukan, dia tetap berjalan dalam janji Tuhan. Sampai pada akhirnya, mungkin ketika Ishak punya anak Esau, Yaakub, belum terlalu terlihat janji itu, tapi ketika Yaakub punya anak 12, laki-laki, dina perempuan yang dicatat dalam Alkitab, ketika Yaakub punya 12 orang anak, mungkin kita bisa mengatakan, oh iya ini cikal bakal bangsa yang besar. Tetapi sampai pada generasi Yaakub, seakan-akan segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan itu adalah hal yang bisa dikatakan sulit diterima oleh akal kita manusia. Namun dalam keluaran pasal 1 ayat 7, kita melihat penggenapan janji Tuhan kepada Abraham, itu mulai terlihat secara nyata. Kita buka keluaran 1 ayat 7, ibu-ibu. Tidak terlalu jauh dari perikop kita, hanya beda satu lembar. Keluaran 1 ayat 7, disana dikatakan begini, Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dasyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ayat ini memberi gambaran kepada kita bahwa mulai terlihat penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Dan Abraham dikatakan punya keturunan yang di Mesir saja itu bisa dibilang mereka memenuhi tanah Mesir. Artinya mungkin lebih banyak daripada orang Mesir. Kalau dari ayat ini kita bisa menafsir demikian. Namun di dalam perikop yang sama, dalam pasal 1 ini juga kita melihat, ternyata jumlah yang banyak tidak menjamin bahwa mereka hidup dalam segala kelimpahan kasih Allah, dalam segala hal yang, bukan kelimpahan kasih Allah, dalam segala hal yang secara mata jasmani punya orang-orang yang diberkati. Karena ada tiga janji Allah kepada Abraham. Salah satunya adalah bangsa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bagaimana mereka jadi berkat sementara di dalam perikop kita dikatakan, di dalam perikop pasal 1 dikatakan, mereka itu menjadi budak di tanah Mesir. Dikatakan jumlah mereka banyak tapi mereka tidak hidup sebagai bangsa yang merdeka. 430 tahun kurang lebih bangsa Israel ada di Mesir untuk menjadi budak. Tidak menjadi bangsa yang berlimpah kekayaan, punya tanah sendiri, tetapi mereka hidup di bawah sebuah standar hidup orang Mesir karena mereka tidak punya kebebasan untuk menikmati kehidupannya. Dan kalau kita lihat pasal 1 ayat 13, di situ dikatakan, lalu dengan kejang orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Bekerja untuk membangun kotak perbekalan bagi Firaun, yaitu kota Pitom dan Ramses. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi hal yang menarik, hal yang luar biasa dalam hidup orang Israel ini, di satu sisi mereka jadi budak, oke lah, tidak enak. Tapi di sisi lain, semua hal yang mengenai kebutuhan hidup itu terpenuhi. Diberikan oleh orang Mesir bagi hidup mereka. Apa buktinya kalau mereka itu bisa makan, minum, karena ini tema kita bicara kelaparan, kemarin Pak Pendeta Makmur Siman Juntah, beliau bilang ini bukan masalah kelaparan jasmani, tapi ada sesuatu yang mengikat mereka, yang membuat mereka harus dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kita buka bilangan 11, ayat 4 dan 5. Saya minta satu orang ibu membacakan bilangan pasal 11, ayat 4 dan 5. Tante Lili masih dapatkah? Bu Elis, alo, sudah buka suara, Bu. Oh sudah, sudah buka suara? Oh iya, silahkan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan dajing? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Ya, terima kasih Tante Elis. Artinya selama ayat ini mau katakan, selama di Mesir mereka enggak kelaparan tuh. Mereka masih bisa makan dengan sepuasnya. Mereka katakan, artinya siapa yang akan memberi kita makan daging? Artinya makan daging, makan ikan, segala kebutuhan untuk perut mereka itu dipenuhi oleh orang Mesir. Sandang, pangan, papan itu tercukupkan bagi kehidupan orang Israel. Tapi sekali lagi, apapun kenikmatan yang dialami orang Mesir, lagi-lagi mereka hanyalah budak. Dan kalau orang Israel, mereka hanyalah budak. Dan tidak ada budak yang hidupnya enak, ibu-ibu. Hal ini mengingatkan kita bahwa satu hal yang kita renungkan dari bagian ini, ibu-ibu. Hidup sebagai budak mungkin bagi orang Israel segala hal yang menyangkut daging terpenuhi dan mereka terpuaskan. Makanya waktu mereka dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir, ketika mereka sampai pada tekanan tidak ada makanan sebelum mereka mendapat mana dan burung puyuh dari Tuhan, mereka bilang, ngapain bawa kami ke sini? Mendingan kami di Mesir, kami masih bisa makan enak, masih bisa makan daging, masih bisa makan ikan, masih ada beng timun. Ternyata di Alkitab ada juga bawang pre, bawang putih, bawang merah. Artinya mereka masih terpenuhi segala sesuatu yang mereka punya. Dan ini mengingatkan kita bahwa memang hidup seperti kita manusia. Kita manusia sebelum Allah di dalam Yesus membebaskan kita, kita pun hidup dalam perbudakan dosa. Dan ibu-ibu, hidup dalam dosa itu secara daging sangat menyenangkan. Karena daging kita terpuaskan. Semua yang menjadi keinginan manusia itu terpuaskan. Tetapi kita lupa sesungguhnya hidup dalam dosa adalah hidup dalam penderitaan. Saya kasih salah satu contoh mungkin daya hidup dosa yang dimiliki, ya mungkin ini yang harus apa, yang harus terkikis dalam kehidupan kita sebagai orang merdeka. Ketika orang paling suka ketika bahas hal yang baik dan hal yang buruk, yang paling gampang dan paling panjang dipercakapkan itu adalah hal-hal yang buruk tentang seseorang. Dan itu semakin digosok, dikatakan semakin sip. Dan itu semakin menikmati. Orang dengar firman, dengar firman mungkin satu jam itu sudah tertutup mata, tapi kalau dengar cerita gosip itu bisa sampai 2-3 jam duduk mendengarkan itu dan kita tidak merasakan sesuatu yang salah dengan diri kita. Ini yang dikatakan, hidup dalam perbudakan terkadang memuaskan daging. Tetapi sesungguhnya kita ada dalam kelaparan yang sesungguhnya. Nah bangsa Israel hidup dalam penderitaan sebagai budak di Mesir. Oleh karena itu dikatakan tadi dalam periksaan pembacaan kita pasal 2 ayat yang ke-23, mereka mengeluh karena perbudakan. Berarti meskipun makanan mereka tercukupkan, tapi ada hal-hal yang tidak memuaskan mereka. Sehingga dikatakan mereka berteriak, minta tolong karena berteriak sampai teriakan mereka itu sampai kepada Allah karena perbudakan itu. Dan hal yang luar biasa dalam pasal 2 ayat 24 dikatakan, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Isaac, dan Yaakob. Saudara lihat, ibu-ibu lihat, janji Tuhan tidak pernah dibatalkan. Amin. Kalau Tuhan sudah janji, dia pasti akan menggenapi. Sehingga ketika kita menghadapi masa-masa sulit, ketika kita menghadapi hal-hal yang penuh dengan tekanan, jangan pernah takut. Karena Tuhan berjanji, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita baca Alkitab, ibu-ibu, kita akan melihat ada banyak janji Tuhan yang tertulis di situ. Saya percaya ketika kemarin pun kejadian yang ibu Flora alami, itu Flora 66 ya, 66 kepala kebentur, mau 66 ya, kepala kebentur. 66-nya minggu depan, bu. Ya, mau 66 makanya saya itu sumber mama lah jadinya ya. Kepala terbentur gitu ya. Saya ngebayangin tebanting ke belakang itu dengan usia 66 tahun, resiko tinggi untuk segala sesuatu. Tapi Tuhan menyertai. Artinya janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Pegang janji Tuhan karena itu pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah tutup telinga terhadap seruan yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memalingkan muka. Saya katakan yang buat jauh itu adalah dosa kita. Sehingga keluar dari perbudakan itu, lalu kita kembali kepada mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Waktu bangsa Israel berseru, berteriak karena perbudakan yang mereka alami, Tuhan perhatikan. Makanya tadi ayat 7, Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Luar biasa ibu-ibu ya. Tuhan gak perhatikan cuma sekedar. Tapi ayat ini bilang, Aku memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah. Pengerah-pengerah itu mandor. Orang-orang yang mandor-mandor Mesir yang berkuasa atas kehidupan orang Israel waktu mereka menjadi budak. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan perhatikan dengan sungguh-sungguh artinya, Allah yang saya dan ibu-ibu sembah, Allah di dalam Yesus Kristus, adalah Allah yang melibatkan diri dalam seluruh bagian kehidupan kita. Tuhan melibatkan diri dalam seluruh hal yang kita alami dalam hidup kita. Dia bukan Allah yang berdiri jauh. Yang seakan-akan kita dalam perjalanan hidup ini kita berjalan sendiri. Tapi Tuhan selalu menyertai keberadaan hidup kita. Perlindungan Tuhan itu nyata bagi kita. Bahkan ayat 8 katakan, Allah turun dari sorga untuk melepaskan umatnya dari perbudakan. Bukankah ini yang Yesus lakukan untuk kita? Yesus lakukan itu untuk kita. Dia tidak lihat dari jauh dan bilang, sudah kamu selamat. Tapi turun ke bumi, turun ke dunia, untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa. Mengambil bagian dalam hidup manusia, menanggung segala dosa yang ibu-ibu dan saya lakukan. Janji Tuhan terhadap orang Israel adalah, dia melepaskan mereka dari tangan Mesir, menuntun mereka ke negeri, yaitu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Dan janji Tuhan ini benar digenapi bagi orang Israel. Meskipun memang bangsa Israel tidak mudah untuk melihat janji pengenapan janji Tuhan. Karena baru saja untuk keluar dari Mesir saja, harus butuh 10 tulah. Sudah keluar dari Mesir, harus berhadapan dengan Laut Teberau. Sudah lepas dari Laut Teberau, 40 tahun berhadapan hanya makan mana dan burung puni. Sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Tapi apapun penderitaan yang mereka alami, janji Tuhan ya dan amin, bangsa itu tetap masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka masuk ke tanah-kanaan dengan perjuangan yang saya percaya di atasnya Tuhan bekerja. Tuhan campur tangan bagi hidup orang Israel. Kelaparan di sini tidak bicara... Kelaparan di sini tidak bicara tentang... Sekali lagi, Bu-Ibu. Tidak bicara tentang Raja Perut, tentang urusan makan minum. Karena kita lihat dari Israel, mereka cukup dalam segala sesuatu. Tapi kelaparan di sini bicara tentang kehausan kita, kebutuhan kita, dan kehadiran Tuhan. Dan ketika Tuhan melepaskan kita dari perbudakan, Tuhan melepaskan kita dari keleparan, Dia membawa kita ke tanah perjanjian, ke negeri yang berlimpah berkat Tuhan dalam hidup kita. Saya belajar minggu ini bagaimana janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika mempersiapkan materi ini, saya ingat kemarin persis apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan keluarga kami. Saya percaya Tuhan enggak pernah ingkar janji. Setiap pagi kami bertiga bangun, dan doa kami itu adalah Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, segala hal yang kami kerjakan ada dalam penyertaan Tuhan. Lalu kemarin pagi, Ibu-Ibu, kami bangun pagi, lalu turun ke bawah, karena kami bertiga tidur sama-sama di atas. Begitu turun ke bawah, tiba-tiba saya dengar Pak Regi teriak. Dia bilang gini, non, ular. Terus saya ikut Pak Regi. Begitu saya lihat, Pak Regi tunjuk kepala ular itu keluar dari saluran air. Tapi karena saya enggak pakai kacamata, saya enggak terlalu lihat. Saya awas mungkin tikus, atau biasa kucing masuk di situ juga. Lalu kami, sudah lah, ular, ular. Katanya lidahnya keluar. Oh ya, sudah. Mulai agak tegang di rumah. Mulai agak enggak nyaman. Sampai, oh kayaknya dia udah pergi. Kami semprotlah lubang air itu dengan bygone. Saya siram dengan obat pel. Karena katanya sih, katanya ular itu tidak suka yang wangi-wangi. Jadi saya taruh di situ. Dan memang tidak ada lagi tanda-tanda ular itu. Tapi tiba-tiba ada banyak kucing. Kucing-kucing yang biasa ini, mereka semua kayak buat barikade di belakang, di dapur. Lalu Rensya pas dia istirahat, dia ke belakang dia bilang, mama ular terkeluar. Dan ular itu keluar dari lubang air. Ibu-ibu. Pintu belakang saya itu enggak pernah ditutup. Saya selalu buka, karena biar angin masuk. Dan ketika ular itu keluar, saya binta Pak Regi untuk cari tukang taman. Sambil Pak Regi pergi, saya sambil awasi kemana ular itu pergi. Begitu tukang taman datang, ular itu enggak ada lagi. Lalu ketika tukang taman pergi, tiba-tiba dia muncul. Dan kepalanya yang muncul, pas depan pintu, pintu, mok arah pintu dapur. Tapi puji Tuhan, saya percaya, saya cuma gini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong saya, bukannya apa-apa, tapi saya geli. Saya geli, saya takut. Dan ibu tahu apa yang ditemukan? Yang ditemukan itu ular kobra. Karena waktu Pak Regi tahan, Pak Regi tahan pakai bambu, dia kasih naik, dia kasih naik apa namanya, kepalanya itu, dan dia kasih lebar, dia punya kepala itu. Jadi ternyata itu ular, kelihatan kepalanya kecil, panjangnya satu meter lebih, kepalanya kecil, tapi ternyata begitu diangkat, dia panjang sekali. Dan waktu dia naik, itu naik ke atas gitu, dia buka mukanya, dia buka itu wajahnya, dia punya ini, kepalanya itu lebar sekali. Saya bilang, aduh, Tuhan Yesus, begitu tukang taman datang, dia bilang, dia pakai doa muslimnya gitu kan. Saya bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Maksudnya Tuhan kasih ketenangan gitu ya. Karena Pak Regi, ularnya itu menunjukkan mereka gitu loh. Mereka dia pegang dari kepalanya, dan dibawa pergi. Setelah itu kami bertiga, sudah kita berdoa. Tuhan masih lindungi kita. Karena memang kita sudah dengar isu-isu, bahwa ada, pernah ditangkap, ada sekitar tujuh ekor, tapi di daerah bawah, di atas ini enggak ada. Setelah itu, saya kasih makan kucing-kucing semua, saya bilang, kalian jaga pintu belakangnya, padahal saya paling tidak suka kucing gitu ya. Tapi akhirnya, karena mereka sigap sekali, mereka semua berdiri, barikade, dan apa, kayak mereka mau maju gitu ya. Saya bilang, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi, di luar kuasa kendali kita. Hal itu membuat saya percaya bahwa, Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan Tuhan pasti melindungi kita. Walaupun hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi, tetaplah percaya, bahwa kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dia bawa kita keluar dari kelaparan, tetapi dia akan memperlihatkan kepada kita, kelimpahan susu dan madu. Hidup yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Itu yang menjadi pesan firman Tuhan, bagi setiap kita hari ini, satu hal yang saya ingat, hampir sebagian besar, orang yang keluar dari tanah Mesir, angkatan yang keluar, tidak sampai ke tanah-kanaan. Hampir sebagian besar. Kenapa mereka tidak sampai di negeri, yang berlimpah susu dan madu? Karena mereka tidak hidup dalam, ketaatan akan perintah Tuhan. Untuk itu, hari ini firman Tuhan ingatkan kita, kalau kita Tuhan sudah bawa keluar dari perbudakan, dari segala bentuk kelaparan apapun, hiduplah dalam ketaatan, maka kita akan menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan sembuhkan Bu Flora, begitu juga Bu Elis Tanto, juga Tuhan sembuhkan, Bu Elis Rante, juga Tuhan temani dalam. Walaupun sendiri tidak usah takut ya Tante Elis ya. Ya, pasti. Karena Tuhan ada dengan Tante Elis. Tuhan yang bersama dengan Tante Elis. Amin. Ya, kibu-ibu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Kita doakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami untuk tetap keserah penuh hanya kepada Tuhan. Percayakan kuasa Tuhan. Dan kami imani bahwa kehidupan kami, Tuhan akan bawa untuk mengalami setiap janji Tuhan, pengenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami, kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap bergantung sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Tante Elis. Ibu-ibu, mari kita memberikan pesanan syukur kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam Roma 12.1. Demikian firman-Mahan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadamu yang sejata. Nah, sambil ini kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyi dari lalu Kekuatan di Hidupku. Kekuatan di Hidupku Kekuatan di Hidupku Kekuatan di Hidupku Setia menopangku Kekuatan di Hidupku Terseru Berharap Dalam Yesus Ajaikau Tuhan Penuh kuasa Sembuk Sanggup Kekuatan di Hidupku Kekuatan di Hidupku Keadaanku Dalam tanganmu Seluruh hidupku Tak akan goyang Selamanya Kita berdoa untuk persembahan kita Mari kita berdoa untuk persembahan Mari kita berdoa Ya Tuhan terimalah persembahan syukur kami ini Yaitu dari umat yang telah Engkau selamatkan Jadikanlah persembahan syukur kami ini Menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan Amin Kita berdoa syafat Abis itu menutup Langsung doa syafat Langsung doa syafat Baik Ada yang mau didoakan Ibu-Ibu? Mama Nona pendeta Mama Ya, Mama Baik, Mama Baik, Mama Mami suaranya masih ditutup Mami Sudah-sudah Cuma bila minta doa Bu Ge ulang tahun Bu Flora Pemulihan Terus Bu Elis Tanto juga proses pemulihan Dan Ada lagi Ada lagi Ada lagi Tantai phone ada di mana Wajahnya pakai kaca Oke, itu aja Ada lagi Bu Elis Tanto ada lagi Gak ada Udah bu Oke, mari kita Mari kita bersatu dalam doa Ibu-Ibu Kita berdoa Sekaligus kita menutup Dalam berkat Tuhan Mari kita berdoa Ya Allah Teritunggal ya Memelihara kehidupan kami Yang senantiasa setia Dan terus menopang hidup kami Dan kami imani roh kudus lah Yang terus ada Sampai hari ini Menyertai hidup kami Memberikan kekuatan bagi kami Bahkan yang meneguhkan Setiap janji Tuhan Di dalam hati dan pikiran kami Kami bersyukur untuk Sore hari ini ya Tuhan Kami boleh bersekutu bersama Secara virtual Melalui media Zoom ini Tuhan Dan kami imani Ketika Tuhan izinkan kami Untuk beribadah bersama Sali menopang di dalam doa Mendengarkan firman Tuhan Itu adalah bagian dari Cara Tuhan untuk membawa kami Mengalami kelimpahan Susu dan madu Segala hal yang menjadi Berkat Tuhan Untuk segala kelaparan Rohani kami Agar kami boleh diperlengkapi Kami boleh terus Bertumbuh di dalam Pengenalan yang benar Akan Tuhan Dan menjadi berkat Bagi banyak orang Terima kasih untuk semua Ibu-ibu yang boleh hadir Sore hari ini ya Tuhan Dengan segala keterbatasan Yang alat yang kami pakai Tapi Tuhan masih Memberikan kekuatan bagi kami Untuk kami mempergunakan Media Zoom ini ya Tuhan Dan kami percaya Sungguh ya Bapak Sampai Waktunya Tuhan Ketika kami masih Beribadah secara virtual Secara online Tuhan tetap Memberkati kami Melalui setiap Persekutuan yang kami Boleh jalani Terima kasih Tuhan Yesus Sore hari ini Kami mau berdoa Secara khusus Bagi orang tua terkasih Bahkan juga Ibu-ibu yang saat ini Lemah dalam tubuh jasmani Berdoa untuk Ibu Flora Panggabean yang Di hari Senin kemarin Tuhan beliau mengalami Kecelakaan kecil Di kamar mandi Dan kami boleh melihat Tuhan penyertaan Penopangan Tuhan Terjadi bagi orang tua kami Di dalam nama Yesus Dan kami percaya Tidak ada hal sia-sia Yang terjadi Tuhan yang memulihkan Kesehatan Ibu Flora Tuhan yang Berkati obat penawar Semua Minyak apapun Yang dibalur pada tubuhnya Diberkati dalam nama Yesus Sehingga boleh memberikan Pemulihan bagi kesehatan Bagi tubuh jasmani Orang tua kami Ibu Flora Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa Untuk Ibu Elis Tanto Dalam proses pemulihan Kesehatannya Kalau beberapa hari yang lalu Beliau juga lemah Dalam tubuh jasmani Kami percaya Tuhan juga memulihkan Tuhan juga menyembuhkan Ibu Elis Tanto Kami juga berdoa Tuhan Untuk Oma Cucu Kami juga tetap Mengimani Bapak Kasih Tuhan Pernyata dalam kehidupan Tuhan berkati bagian tubuhnya Yang sakit Jantungnya yang saat ini Sedang sakit Sedang lemah Kami menyatukan hati kami Kami percaya Dalam nama Tuhan Yesus Engkau Allah yang berkuasa Atas tubuh jasmani Oma Cucu Cama dengan kuasa Tuhan Segala hal yang datang Melalui obat Penawar Makanan Minuman Bahkan apapun Tuhan Kebenaran firman Tuhan menguatkan Sehingga Oma boleh tetap Oma Cucu boleh tetap Bersandar kepada Tuhan Dan Di tengah kelemahan tubuh jasmani Ketika Tuhan mengizinkan Beliau tetap Melayani jiwa-jiwa Yang haus akan Kebenaran firman Tuhan berikan kekuatan Baginya agar Beliau boleh tetap Menjadi saluran berkat Bagi banyak orang Terima kasih Tuhan Yesus Kami juga Berdoa ya Tuhan Untuk Ibu Elis Rante Kalau hari ini Tuhan Beliau boleh Menyatakan Beliau ada Seorang diri di rumah Karena Anak terkasih Retta sudah Tinggal di rumahnya Dan Beliau harus Menjalani kehidupan Seorang diri di rumah Amba percaya Dan kami semua percaya Perlindungan Tuhan Bagi Ibu Elis Tuhan berkati Tuhan topang Tuhan lindungi Ketika beliau berkegiatan Seorang diri di rumah Amba percaya Dan kami semua percaya Tuhan Menyertai dan Memberkati seluruh Keberadaan hidupnya Terima kasih Tuhan Kami juga bersuka cita Bersama dengan Ibu kekasih kami Ibu Grace Burukan Yang tepat Hari ini Tuhan Kau tambahkan Satu tahun usia Di dalam hidupnya 59 tahun Tuhan izinkan Ibu Grace Boleh ada Menikmati segala Berkat Tuhan Bahkan Tuhan percayakan Pekerjaan pelayanan Baginya Dan kami percaya Dan kami berdoa Bapak Biarlah di usia yang baru Ibu kekasih kami Ibu kekasih kami Boleh tetap Mengandalkan Tuhan Percaya kuasa Tuhan Menjadi berkat Bagi banyak orang Dan Tuhan berikan Kesehatan yang terbaik Berkati keluarganya Kami bersyukur Untuk anak terkasih Dita Yang Tuhan Sudah boleh berkati Dia melalui Pekerjaan Yang Tuhan Tanggung jawab Yang Tuhan berikan Baginya Berkati dia Masa depannya Pasangan hidupnya Kami serahkan Kedalam tangan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Kami semua yang boleh Hadir sore hari ini Apapun yang menjadi Pergumulan kami Tuhan Kami mengimani Dan percaya Engkau Allah Yang tetap ada Bersama dengan kami Ancaman apapun Yang datang dari luar Apakah dalam bentuk Hal-hal yang terlihat Oleh mata jasmani kami Ancaman-ancaman Melalui pergumulan Pergumulan hidup Pergumulan ekonomi Masalah anak-anak kami Kami tetap mengimani Dan percaya Tuhan Engkau Allah Yang tetap menopang kami Kami doakan PW Bicara khusus semua Ibu-ibu Mengurus PW Dalam mengelola Setiap ibadah Bahkan juga Program-program yang ada Mari Tuhan berkati Agar Di masa new normal ini Ya Tuhan Kami boleh Menjalani hari kehidupan kami Dengan baik Kami memberikan Kontribusi yang baik Bagi pemulihan Bangsa dan negara kami Dari pandemi COVID-19 Berkati gereja Mugieko Bintaro Jaya Kami percaya Gereja ini tetap ada Karena Tuhan punya agenda Yang baik Yang harus kami kerjakan Di dalam kehidupan kami Kami juga berdoa Bagi bangsa dan negara kami Pemerintah kami Semua situasi yang sedang terjadi Mereka yang berjuang Untuk memadamkan Menghentikan pandemi COVID-19 Tuhan juga memberkati Kehidupan mereka TNI Polri Bahkan juga Tim medis Pemerintah Tuhan berkati mereka Terima kasih Bapak di surga Ini menjadi doa kami Sore hari ini Satu persatu kami Tuhan melihat Dan Tuhan memberkati Ketika kami boleh Ada dalam kesatuan hati Menyembah Tuhan Di dalam roh dan kebenaran Sore hari ini Dan kalau sebentar nanti Tuhan Kami akan Melakukan Kembali aktivitas kami Biarlah kami pulang Kami melakukan Melanjutkan kehidupan kami Dengan bersandar pada Tuhan Dan percaya berkat Tuhan Menyertai setiap kami Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Arahkanlah hati kepada Tuhan Dan terimalah berkat Tuhan Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Serta persekutuan Dengan roh Tuhan yang kudus Tinggal menyertai Memberkati ibu-ibu Bersama keluarga Mulai dari saat ini Terus kekal Sampai Maranatha Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam sutra Bapak terima kasih Amin Terima kasih Ibu pendeta Bapak terima kasih 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 Bunda sehat Bunda sehat Bunda sehat Bunda sehat Buat Buat Bapak terima kasih Bapak terima kasih Ada yang keluar Ada yang keluar Ada yang keluar Sama Bu Ira Tanta Gerda Tanta Gerda Oh oke Makasih Bu May udah di jalan Bu May lagi di jalan Lagi di jalan Hati-hati Bu May Bu Ika Makasih Ibu Itu Bermakati Semua Bermakati Kenapa Buket lagi Ngeramaran Bermakati Bu Ika Salam buat Yvonne